Oke guys sebelum lanjut ke video, intinya sebentar lagi udah mau menjelang Idul Fitri, udah mau menjelang Lebaran ya Tinggal beberapa hari lagi antara Jumat atau Sabtu, kita tinggal nunggu pemerintah aja Sebelum lanjut ke videonya, saya mau mengucapkan minal aizin walvaizin untuk seluruh penonton dan subscriber Kalau memang ada salah kata selama bikin video ya mohon dimaafkan ya Untuk dari puasa tahun ini, semoga kita semua diberi kesehatan, diberi kelancaran dan bisa lebih berkah di tahun ini dari tahun sebelumnya Nah yang mudik buat para subscriber dan penonton, untuk pulang perginya semoga diberi keselamatan, diberi kelancaran buat semuanya bisa bertemu keluarga lagi nih Karena kan udah gak pandemik, jadi bisa agak longgar lah gitu ya Oke mungkin itu aja pesan yang sebelum dilanjut videonya Semoga tetap jaga kesehatan buat subscriber dan penonton Oke, let's go, kita lanjut ke video intinya Oke, let's go, kita lanjut ke video intinya Halo guys, welcome back again to my channel Kembali lagi bersama saya Rafli Indit Dan apa kabar buat seluruh Sobat Angler Semoga selalu tetap sehat dan baik-baik aja Oke, masih di bulan puasa ya Udah bentar lagi mau lebaran Semoga puasanya tetap semangat Oke, di video short kemarin Saya udah nge-highlight daywa terbaru Ini ada daywa Real daywa terbaru ya Ini ada daywa seri GT ya Atau seri GT sebutnya Nah, untuk dari seri daywa GT terbaru ini Dia punya tiga ukuran Ada di ukuran 2500 Di ukuran 3000 Dan paling besar itu di ukuran 4000 Nah, untuk si daywa GT ini Memang dia dari harganya masih di angka 1 jutaan Terus juga dia punya keugulan Dengan harga 1 juta Dia udah metal body ya Udah full metal body Oke, untuk dari ukuran 2500 3000 dan 4000 Sementara dapet size yang ini aja Kayaknya sih emang ada cuman Cuman ada tiga aja nih Gak ada ukuran yang seribu Kemarin di komentar banyak yang nanyain Di ukuran seribunya Oke, untuk dari ukurannya Ini udah saya buka semuanya Jadi langsung saya hal ke satu-satu aja Kita bakal buka dulu Ini untuk dari seri kemasannya Dia dus kayak gini ya Ini beda dari yang lain Biasanya kan kalau untuk dari Kardus Real Daiwa ini Gak kayak biasanya nih Untuk si seri daywa GT Dia seperti ini Nah, untuk dari seri daywa GT Yang dipegang sekarang Ini ada 2500 XA Ini untuk rasionya Dia masih di 6.2 banding 1 Terus juga ini lebih agak berat ya Karena udah full metal dan aluminium body Ini udah beratnya mencapai 275 gram Tapi untuk dari maksimal dragnya Ini dia 10 kilo Dia punya 6 bearing Kalau di harga 1 jam Sama kayak Daiwa Time S ya Nah, untuk dari spoolnya Dia di PE2 masuk sekitar 200 meter Nah, ini kita langsung buka dulu aja Nah, ini untuk dari si Daiwa GT terbaru Nah, ini untuk bodynya seperti ini Kita copot dulu handle-nya Oke Nah, ini agak beda gitu handle-nya Kalau si Daiwa GT terbaru Kalau si Daiwa GT ini Dia handle-nya masih seperti ini Nah, ini dia lebih gede lagi Di bagian knob sebelah sini Terus juga masih ada baut yang ikut ya Kalau biasanya kan Udah screw-nya di dalam Ini ada screw lagi di bagian sini Bautnya nih Ini mungkin bisa kelihatan Nah, terus juga dari di ukuran 2500 Dia memakai knob T seperti ini Untuk dari Sobat Engler Ini memang dari body handle-nya aja Udah terasa agak berat gitu ya Terus juga untuk dari body-nya Kurang lebih seperti ini Dari tampilan, desain, dan warnanya Untuk si Daiwa GT ini Dia berwarna variasi gold Sama warna hitam ya Terus juga di-combine lagi Sama warna silver-nya Dan untuk di atas real foot-nya sendiri sih Ini udah ada tulisan Dari Japan Quality Nah, untuk dari bagian knob sebelah sini Ini juga udah power handle Jadi bisa dipindah ke kanan-kiri Nah, ini seperti ini Untuk dari knob-nya beda sama seri Daiwa LT ya Oke Ini untuk di ukuran 2500 Nah, ini udah tertulis di label spool-nya Ini full metal body Dan kliknya sendiri Ini agak sedikit nyaring Dibanding seri Daiwa yang 1 jutaan yang lain ya Untuk dari land roller Dia udah ada di sini nih Ini udah memakai bearing juga Kita coba buka dulu Dari bagian spool-nya Oke Bentar Ini bagian track knob-nya seperti ini Untuk sobat yang lihat Nah, untuk dari spool-nya Dia kurang lebih seperti ini Nah, ini adalah bagian dari spool Daiwa GT 2500 Ini udah Pasti metal Dan bodinya juga udah metal Jadi Bisa lebih berat lagi Untuk dari segi fight mungkin ini bisa lebih kuat lagi Sama kayak seri-seri Daiwa Mago ya Atau Daiwa BG Ini seperti ini Untuk dari clicker-nya dia udah Sedikit nyaring Dibanding kayak seri sebelumnya Oke, kalau seri-seri sebelumnya kan Biasanya clicker-nya agak silent Kayak seri Daiwa Refresh Atau Daiwa Acceler itu Gak terlalu nyaring seperti ini Nah, ini untuk dari screw-nya masuk seperti ini Terus juga dia masih ada retrieve-nya Jadi bisa di on-off Putar ke belakang atau di kedepan selagi Ini untuk dari ukuran 2500 Dan kita bahas lagi di ukuran 3000 Nah, ini adalah Daiwa GT 3000 Yang seri CX-H Jadi untuk dari bagian Bodinya dia lebih compact lagi Cuman untuk dari rasionya dia tetap tinggi Dan ini beratnya masih sama Kayak Daiwa yang di 2500 XA Di GT ini Ini beratnya masih di angka 275 gram Jadi beda di spool-nya aja sih Kalau memang Dilihat kayak gini Gak terlalu ketara ya Ini cuman beda di spool-nya aja Mungkin dari ukuran 2500 ke 3000 Ini masuk spool-nya Beratnya masih sama Untuk dari drag-nya pun Ini masih 10 kg Terus juga dari untuk tampungan benangnya Ini PE2 bisa masuk 250 meter Nah, ini seperti ini Untuk dari ukuran 3000 Kalau untuk dari segi smooth Dia juga udah smooth juga ya Dari ini gak ada bunyi kasar lagi Ini juga udah halus Ini warna gold-nya ini gak terlalu Ngejreng kayak Daiwa Lexa ya Yang di 2019 itu kan warnanya terang banget Oke, ini yang di ukuran 3000 Nah, untuk dari ukuran yang paling besar Si Daiwa GT ini ada di ukuran 4000 XH Nah, ini seperti ini Walaupun dia di ukuran 4000 Sepul-nya ini juga lumayan cukup dalam Ini untuk PE2,5-nya masuk 280 ya Jadi, hampir 300 meter Buat penampung PE di ukuran 2,5 Nah, ini untuk dari bodinya Dia udah kelihatan cukup besar Ini kalau buat dipakai di laut Juga udah bisa banget Karena untuk dari bodinya Karena udah metal Jadi, dia lebih solid Lebih koko lagi gitu Nah, untuk dari beratnya ini 310 gram di ukuran 4000-nya Jadi, untuk dari dragnya Masih di Lebih naik lagi sedikit Ini ada di 11 kilo Dan untuk dari benangnya Tadi yang saya sebutin Di PE2,5-nya Dia bisa menampung 280 meter Nah, ini untuk dari beratnya 300 gram seperti ini Dan kalau kita compare dengan Di ukuran 3000-nya Ini juga udah kelihatan bedanya ya Untuk dari di ukuran 3000 Dan di ukuran 4000 Nah, ini bodinya udah kelihatan gede nih Kalau di ukuran 4000 Nah, kalau untuk dari buat dasaran ini Juga udah bisa sih Di ukuran 4000 Atau juga bisa buat casting Karena rasionya lebih tinggi gitu Dan spool-nya bisa lebih dalam Oke, ini Mungkin untuk yang bermain galetama nih Cocok nih Untuk pakai joran yang di Medium atau di Medium Heavy juga masih masuk Nah, untuk dari harganya Dia masih di angka 1 jutaan Nanti saya bakal cantumin Di marketplace-nya ada Di deskripsi dan WA-nya aja Dan nanti kalau ada yang kurang jelas Boleh ditanyain di kolom komentar Oke, sekian dan terima kasih buat review si Daiwa GT terbaru ini Silahkan di-like kalau suka videonya Dan di-dislike kalau gak suka Kita bakal ketemu lagi di video berikutnya Thank you Thank you Terima kasih telah menonton!